Intro Tentang sekarang nih hubungan sama Fadda kan kemarin sempet rame banget tuh Ini gimana nih sekarang nih? Sekarang Alhamdulillah Langgeng Selalu jalan di rumah Selalu sempat suami Pokoknya intinya Minta doanya Tapi kalau ngomongin Yang kemarin itu kan sempet rame Yang unfollow Terus foto-foto dihapus Itu emang permasalahan sebegitu besarnya Sampai kayak udah masing-masing gitu Enggak Ya pastilah Tapi kan kita menyakapinya Kepala dingin aja Kalau kita menyakapinya Selalu keras Panas Makin melarut kan Tapi kita menyakapinya selalu ke kepala dingin Nah itu siapa nih yang mengalah biasanya nih? Kan udah baik-baik lagi nih sekarang Akulah Aku sebagai istri Nggak baik Salus-salus begini terus kan Alhamdulillah Karena kita tujuannya rumah tangga ini Mau langgeng Mau baik Pemicunya apa sih bun sebenernya? Ada sedikit aja Kedikit pendapat yang Mungkin suami Sampai Marah banget gitu Ya aku juga gak bisa nyalakan suami Di posisi aku mungkin ada salah Makanya Aku Mengalah Nah sekarang kan Bunda udah Bisa dibilang melewati badai itu ya kan Gimana sih siasat bunda Untuk mempertahankan rumah tangga Bunda saat ini gitu kan Karena mungkin udah punya trauma sebelumnya Punya pengalaman sebelumnya Ditambah lagi rentan usia yang Mungkin berbeda kan Gimana nih bunda? Aku Sekarang menyalakan Apa yang dia gak suka Aku gak Aku maksudnya Aku ngerem Kalau Kalau dia suka Aku jalan Aku DM Supaya tidak ada Pericuhan lagi Salah pendapat lagi Kalau untuk orang-orang ketiga Mungkin keluarga Anak Atau siapapun Itu pernah ada pemicu juga gak sih? Oh enggak Alhamdulillah Dari keluarganya suami Dari anak-anak saya Karena dia No comment ya Karena mau bagaimanapun Kalau rumah tangga Nah disitulah Kalau ada pemicu Pasti Mungkin gak secepat Baikan Kalau ada pemicu Gitu gak ada kompor Bun Bunda kan pasti Sudah punya pengalamannya Sebelum Dan untuk Mungkin dari anak-anak Pas saat terjadi Cek cok Anak-anak Merasa seperti apa sih? Kalau anak-anak saya Untungnya Dia diterima Terlalu Dicampur Kenapa Diterima Dicampur Karena Posisi anak Takut 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 Jadi Kalau memang Mamanya masih bisa Memperbaiki Dia gak mau Kalau memang Kalau memang Gimana Pasti anak saya Saya tahu anak saya Siapa nih yang kemarin Yang paling Mungkin merasakan Ketika Bunda Mungkin kan tadi Setelah bilang berpisah Itulah yang merasakan Yang bontot Biasanya Tidih bareng Ini gak jadi Ngirim papun Mana Karena mungkin Sudah 3 tahun Setengah itu Selalu Tidih bareng Paling dekat ya Bun Paling dekat Jadi berasa Biasa dipangku Maksudnya Di dalam kamar Biasa berduaan Bertiga Mungkin Kesepian Mama lagi Mama lagi Mama lagi Mama lagi Ntar diatas Papa lagi Mama lagi Biasanya gak ada di samping Tapi bawah Biasanya gak ada di samping Sempat menanyakan Enggak segini sama Bunda Sempat nanya Enggak sih Oh enggak Anak saya enggak Anak saya enggak Maksudnya Enggak Dia bersantai Udah tahu Udah paham Cuman dia tidak ungkapkan Tapi ya Saya lah yang salah Sebenarnya orang tua Maksudnya Makanya dari itu Saya sekarang Pengalaman Pahit Getir Saya rasakan Saya yang harus bisa Oh yang gak suka ini Oh ini Jadi kita rumah tangga Saya komit Kemarin Kalau memang Gak suka Kita harus Jangan saling Memudah Biasanya Kalau berantem Siapa nih yang minta maaf Bunda Tergantung Kesalahannya Kalau memang salah saya Saya minta maaf Kalau salah dengan suami Suami yang minta maaf Oke Bunda Kemarin kan sempat ada artikel juga Katanya Bunda juga pengen program Baby lagi nih Sama Iya insya Allah Gimana nih Di tahun depan Karena saya sekarang lagi Nantinya suami dulu Jadi aku harus fokus dulu dulu Baru Insya Allah Selesai Baru aku Program Program hamil Apa program Bayi tabung Bayi tabung Tapi sebelumnya Belum pernah Belum Bunda sedikit Bunda update Tentang Anak Yang bontot Yang bontot nih Gimana sempat Sudah berkomunikasi Sama papahnya Ini sekarang gimana nih Apa masih nanya Papahnya Oh kalau aku Terbuka ya Aku suka Aku jatan juga Sama Panasar ya Anak-anak Anak-anak juga suka Pegang hp aku Papa Mau ketemuannya Dimana Mungkin karena Belum waktunya Untuk ketemu Maksudnya Masih sibuk Papahnya Jadi Saya Ngertiin ke anaknya Papahnya sibuk Nanti mudah-mudahan Suatu saat Akan Tapi Semenjak setelah Pertemuan not itu Ada pertemuan lagi Gak Di syuting aja Oh saat syuting Tapi kalau Untuk pertemuan Kayak Bapak Binar Apa belum Tapi Bunda selalu Memberi pengertian Kepada anak Iya Bunda-mudahan Nanti kalau Panasar Apa Sempet Gak sibuk Tapi komunikasi Masih baik Oke Bund Terakhir Harapan bunda Mungkin untuk Semua Masalah Yang pernah terjadi Di hidup bunda Tentang hubungan bunda Nantinya seperti apa Di 2023 ini Kan mungkin Suami juga Mau mencalonkan Apa yang Hajat saya Belum terkabulkan Di tahun 2023 Insya Allah Mudah-mudahan Terkabulkan Suami juga Lagi mau Calon DPR Di provinsi Mudah-mudahan Awa Awa Kabulkan Cita-citanya Awa Ijinkan Mudah-mudahan Suami Jadi Oke Terima kasih Bun selamat menikmati